Herobrine adalah salah satu creepypasta ataupun urban legend yang paling terkenal di kalangan komunitas Minecraft yang bahkan eksistensi dari Herobrine ini sampai diakui oleh sang developer dari Minecraft yaitu Notch dengan cara menyebutkan changelog yang bertuliskan remove Herobrine atau menghapus Herobrine dari Minecraft sejak versi beta 1.6 hingga versi 1.20 saat ini nah jika kita melihat dari semua changelog yang dimulai dari versi beta 1.6 ini hingga versi 1.20 saat ini maka disini kita dapat melihat bahwa Mojang tidak pernah menambahkan Herobrine ini ke Minecraft dan mereka hanya melakukan remove Herobrine atau penghapusan pada entitas Herobrine ini yang jadinya apakah Mojang telah benar-benar menghapus Herobrine ini dari Minecraft atau apakah sebenarnya mob yang dihapus oleh Mojang pada saat mereka menyebutkan changelog ini itu bukanlah Herobrine kita akan membahasnya jadi ketika Notch pertama kali menyebutkan changelog remove Herobrine pada versi beta 1.6.6 itu sebenarnya ia tidak sedang menghapus Herobrine melainkan ia sedang menghapus salah satu mob yang ada di Minecraft yang bernama Monster jadi bagi kamu yang belum tahu Monster ini adalah versi Herstyle dari Human Mob yang ditambahkan pada Minecraft Java Edition Inf Dev 2010-0316 bersama dengan ditambahkannya kembali Human Mob yang sebelumnya pernah dihapus pada versi Indev 2010-0202 akan tetapi Monster ini tidak bisa terspawn secara otomatis dan hanya bisa kita spawn menggunakan mod dan map editor untuk tampilan dari monster ini mirip seperti skin default dari Steve yang juga digunakan pada Human Mob akan tetapi untuk Monster Mob ini tidak seperti Human Mob yang bersifat pasif karena Monster Mob ini adalah lifestyle mob ketika dalam keadaan normal monster ini akan menyerang player dan memberikan damage yang sama seperti damage yang diberikan oleh player menggunakan tangan kosong yaitu setengah hard di mode easy 1 hard di mode normal dan 1,5 hard di mode hard akan tetapi Monster ini tidak memiliki punching animation yang biasanya ada pada player dan ia hanya akan mendekati player dan kemudian memberikan damage selain itu Monster ini juga memiliki jumlah hold point yang sama seperti mili player yaitu 10 hard dan ketika ia mati maka ia tidak akan menjatuhkan item apapun nah setelah kita membahas tentang karakteristik dan tampilan dari Human Mob ini maka disini kita dapat mengetahui bahwa Human Mob ini bukanlah Herobrine karena menurut rumor yang beredar sosok Herobrine ini memiliki kekuatan yang sangat overpower yang mungkin bisa menyaingi damage pukulan dari Warden dan tidak bisa kita bandingkan dengan Monster Mob ini yang damage pukulannya hanya sekitar 1 hard selain itu tampilan dari mata Herobrine juga berwarna putih menyala dan tidak seperti Monster Mob ataupun Human Mob akan tetapi meskipun mengetahui hal ini lalu kenapa Notch menuliskan Remove Herobrine pada Change Log dari Minecraft ketika ia menghapus Monster Mob ini jadi ketika Notch menyebutkan Change Log Remove Herobrine itu memang bertepatan dengan kenaikan popularitas dari Herobrine hal ini dibuktikan dengan dibuatnya mod Herobrine pencarian seed Herobrine ritual pemanggilan Herobrine dan bahkan sampai animasi Minecraft yang juga banyak memunculkan Herobrine dan hal ini yang membuat popularitas dari Herobrine ini terus meningkat dan mengetahui hal ini Notch pun akhirnya memanfaatkan popularitas dari Herobrine ini untuk membuat banyak orang semakin tertarik untuk bermain Minecraft dengan cara menyebutkan Change Log Remove Herobrine yang ia mulai pada versi beta 1.6.6 ketika ia menghapus coding dari Monster Mob hingga versi release 1.11 ketika ia menghapus MPT ID dari Monster Mob ini dan bahkan meskipun setelah ada banyak player Minecraft yang sudah mengetahui bahwa entitas yang bernama Herobrine ini hanyalah sebuah creepypasta dan tidak akan ditambahkan ke Minecraft akan tetapi Mojang masih tetap menampilkan Change Log Remove Herobrine ini hingga saat ini dan untuk pertanyaan tentang apakah Mojang benar-benar telah menghapus Herobrine dari Minecraft itu jawabannya adalah Mojang tidak pernah menghapus Herobrine ini dari Minecraft karena Herobrine ini memang tidak pernah dan tidak akan pernah ditambahkan ke Minecraft dan Change Log tentang Remove Herobrine itu hanyalah sebuah joke dari Notch ketika ia menghapus salah satu entitas yang bernama Monster dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya nfl Sub indo by broth3rmax selamat menikmati